Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ica Dan di video kali ini saya akan membuat masakan berbahan talas Coba tebak ini pasti tau ya Ini adalah perkedel talas Oke teman-teman Kalau penasaran tonton videonya hingga selesai Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Dan juga tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terupdate saya Terima kasih Semoga bermanfaat Nah ini bahannya satu buah talas ya Ini ukuran agak sedang ya Seperti ini talasnya Dikupas-kupas kulitnya terlebih dahulu ya Nah dikupas-kupas sampai bersih ya Sampai bersih ya Oke kemudian dicuci bersih ya Lalu dipotong-potong Setelah dipotong-potong nanti Bisa dikukus atau disetim ya Oleh berbahan oke ini aku steam ya atau aku kukus di sini di rice cooker ya jadi nggak usah ribet-ribet ngerebus air ya di kukus sampai matang bahannya ada daun bawang daun seledri dan bawang putih dan juga bawang merah ini tadi metik sendiri ya daun seledri sama daun bawangnya potong-potong ya cuci bersih lalu lipat potong-potong kecil-kecil untuk bawang merahnya dipotong-potongnya dipotong-potong nanti digoreng gitu ya kalau bawang putihnya diutuhin kayak gini nanti juga dikoreng selamat menikmati ini bumbu-bumbunya udah siap terus dilanjut kita goreng dulu bawang merah dan bawang putihnya oke ini digoreng hingga harum ya untuk bawang putihnya nggak perlu di iris tipis-tipis ini digoreng langsung gini aja ini udah mateng disisihkan dulu ya supaya tidak gosong ya seperti ini dan ini untuk bawang putihnya aku goreng lagi ya supaya lebih harum karena nanti mau diulek ya dan bawang merahnya disisihkan untuk campuran nah ini ada bawang putih garam ya diulek-ulek dulu sampai halus halus bisa dikasih kaldu bubuk atau penyedap lainnya untuk selera aja ya kalau pun tidak ya nggak apa-apa bisa di skip dan ini ditambahkan dengan lada bubuk ya kemudian lada bubuknya dicampur-campur nah seperti ini setelahnya kita lihat dulu apakah sudah matang ini talasnya ternyata sudah matang dan empuk lalu bisa dihancurkan atau dihaluskan ya nah seperti ini dihaluskan beserta bumbunya dicampur dengan bumbu yang udah dihalusin tadi ya nah seperti ini dan nanti dihaluskan semuanya jadi ini sedikit demi sedikit dihalusin ya oke setelah halus lalu masukkan daun bawang beserta daun seledri nya tadi juga bawang merah ya bawang merah yang udah digoreng kemudian di apa ya dijadikan satu ya kita seakan cuci tangan dulu supaya bersih nanti kita bisa yang mengepal-ngepalnya nah seperti ini campur-campur dengan tangan ya misalkan tangannya bersih loh ya seperti ini supaya merata karena emang saya lebih suka pakai tangan langsung kalau pakai sarung tangan kayaknya malah ribet gitu ya saya lebih suka seperti ini dan pastikan tangannya bersih lalu dikepal-kepal sesuai selera ya mau bulat mau memanjang itu selera aja ini aku kepal-kepal segini ya nanti dikepal-kepal seperti ini semuanya ya sampai selesai nah seperti ini jadinya dan kemudian persiapkan telur ya telurnya untuk baluran ya ketika saat mau dikoreng ya lalu dikocok-kocok lepas oke kocok telurnya hingga merata ya kemudian selanjutnya bisa dibalur-balurkan lalu bisa dikoreng dan ini itu biasanya ada yang suka pakai putihnya aja atau satu utuh telur ya jadi menurut selera kembali ke selera masing-masing oke kita balur-balurkan semuanya kemudian persiapkan minyak dan langsung dikoreng sampai matang ya oke digoreng-goreng hingga matang ya dikoreng-goreng dibalik-balik hingga berwarna kekuningan hingga sampai matang merata ini lanjut yang belum digoreng digoreng juga seperti tadi ya oke ini pun sudah matang lalu bisa ditiriskan dan siap untuk dihidangkan pastinya nah seperti ini ya ditiriskan dulu supaya minyaknya berkurang kadar minyaknya berkurang lalu dihidangkan nah ini siap untuk dijadikan lauk ya teman-teman atau buat cemilang terserah untuk selera juga oke teman-teman beginilah caranya membuat bergedel dari taro atau dari talas ya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video saya dan semoga teman-teman suka dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komennya dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terupdate saya terima kasih sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih